Orang Yahudi itu memang memiliki tanah yang dijanjikan, tanah yang sekarang menjadi sangketa itu. Belum terbesar. Pak Gor Gumbel ini kayaknya terlalu mudah sekali mengeluarkan argumen berupa statement. Yahudi memang memiliki tanah yang dijanjikan. Jadi seolah itu sudah fakta yang tidak lagi bisa dibantah-bantah gitu loh. Ini bahaya sebetulnya. Kalau menurut orang-orang Islam dikatakan bahwa tanah Palestina itu harus direbut kembali dari Israel karena itu adalah tanah suci keberagamaan, lalu kenapa sepanjang sejarah orang-orang Islam selalu mengabaikan tanah itu? Ini tuduhan yang serius. Ya serius banget. Bahaya sebetulnya. Ketika mengatakan umat Islam ini mengabaikan tanah Palestina dari masa ke masa. Antum baca sejarah Nabi Muhammad gak sih? Bagaimana Nabi Muhammad ini sebelum wafat, beliau ini membangun pasukan yang sangat kuat untuk membebaskan Palestina. Antum dengan enteng mengatakan bahwa sepanjang sejarah orang-orang Islam mengabaikan tanah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala usulillah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza Palestina. Saya akan melanjutkan konten kritik analisi saya terhadap video yang diunggah oleh Guru Gembul. Bagi yang belum nonton episode satunya silahkan. Saya taruh linknya di deskripsi sekaligus link video lengkapnya, videonya Guru Gembul. Jadi di video sebelumnya saya memang skip ya beberapa menit penjelasan filosofisnya Guru Gembul. Bukan berarti saya ingin menghilangkan argumen beliau ya. Tapi memang saya lihat itu sangat filosofis dan nggak substansi. Makanya teman-teman kalau mau lihat versi lengkapnya silahkan kalian klik aja sih di Google. Guru Gembul Palestina gitu kan. Atau di Youtube ya. Atau kalian bisa klik itu linknya ada di deskripsi di bawah. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memastikan lagi teman-teman ya. Saya disini bukan sedang menyerang Guru Gembul secara personal. Saya disini hanya ingin meng-counter, menuruskan beberapa argumen yang saya anggap, yang saya anggap ini kurang pas. Jadi saya nggak memaksakan kalian semua untuk mempercayai saya atau nggak gitu kan. Maka saya mohon dengan hormat para subscriber, para viewer, para penonton tercinta. Tetap jaga kesopanan, jaga akhlak dalam berkomentar. Jangan sering menghujat. Sebagaimana saya juga ingin berpesan kepada mereka yang fanatik terhadap Guru Gembul. Fanatisme itu nggak bagus karena bisa menghilangkan daya objektivitas kita. Nggak cuma kepada Guru Gembul, tapi kepada seluruh orang. Termasuk kepada para ulama. Jangan terlalu fanatik terhadap satu ulama tertentu gitu kan. Baik, kita akan lanjutkan reaksi videonya. Kenapa konflik-konflik yang terjadi di seluruh dunia tidak kita bahas, tidak kita lihat. Bahkan Google tidak pernah menayangkan hal itu. Karena pada faktanya Baraya bahwa itu sebenarnya bukan konflik agama. Itu sesungguhnya adalah konflik kepentingan. Dan karena itu adalah konflik kepentingan ekonomi dan geostrategis, maka yang ditampilkan itu adalah bentuk dari propaganda-propaganda. Bukan fakta yang sesungguhnya. Propaganda dari siapa? Dari yang sangat membutuhkannya. Ya saya harus flashback lagi ke belakang ya. Jadi begini teman-teman, masalahnya Guru Gembul ini ketika dia berargumen, dia berstatement tanpa misalnya mengatakan, apa yang saya pahami dari konflik Palestina, ini bukan konflik agama. Tapi beliau memberikan itu kepada para penonton, soalnya itu sudah final. Kalau dikatakan dengan jelas, karena ini bukan konflik agama, tapi ini konflik kepentingan. Itulah yang menjadi alasan Google dan media-media sosial lainnya itu tidak meliput. Itu menurut pendapat beliau. Dan dalam poin kali ini dia mengatakan dengan jelas bahwa, jadi yang ditampilkan itu bukan fakta, tapi berpengar propaganda. Ya ini juga sebetulnya sangat bias, teman-teman. Karena saya diantara orang yang sering menampilkan apa yang terjadi di Palestina. Ya kalian bisa cek deh riwayat konten-konten saya di Youtube ya. Saya datang langsung ke tempat-tempat yang runtuh, rumah-rumah yang hancur lebur oleh roket-roket pesawat tempur Israel. Saya kunjungi langsung keluarga para syahada. Jadi saya termasuk orang yang menampilkan apa yang terjadi di Palestina. Kalau Guru Gembul menjeneralisir, menjeneralisir bahwa yang ditampilkan ini bukanlah fakta, artinya dia juga menduduh saya bagian dalam propaganda ini. Dan teman-teman, kalau saya menampilkan atau saya memposting konten-konten tentang Palestina, itu saya terbiasa mendapatkan beberapa respon. Meski mayoritas responnya bagus, responnya welcome, tapi ada aja segelintir orang ini yang masih meyakini bahwa yang terjadi di Palestina ini adalah drama, acting, Hamas dan para pejuang kemerdekaan Palestina di Gaza ini memanfaatkan perang-perang ini untuk kepentingan kantong-kantong mereka. Dan ini, statement-statement ini, respon-statement ini, ini biasanya keluar dari mereka yang juga satu fikroh dengan misalnya Permadi Arya, orang-orang sekuler di Indonesia. Mereka yang selama ini sangat mendukung Zionisme, anti-Palestina. Mereka yang mengeluarkan statement namanya Paliwood, bahwa yang terjadi di Palestina ini benar-benar sebuah kebohongan. Meskipun saya dengan mata kepala saya sendiri itu turun ke jalan, saya melihat langsung, saya mendengar langsung ledakan, bahkan saya pernah menjadi korban. Ledakan-ledakan sekitar saya, anak-anak saya di rumah juga. Jadi, kalau ini bukan disebut fakta, apa lagi yang bisa kita katakan? Makanya di antara komentar sebelumnya juga, saya melihat ada yang mengatakan, Ustaz, tolong dijawab dengan data dan fakta. Ini fakta yang saya lihat sehari-hari. Fakta apa lagi, antum halatkan, kecuali antum datang kembali ke Gaza dan melihat langsung, seperti yang saya lihat. Saya akan jelaskan baraya, kita akan mulai dari sudut pandang orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu memang memiliki tanah yang dijanjikan, tanah yang sekarang menjadi sangketa itu. Nah, ini blunder lagi nih, blunder besar. Pak Gor Gumbel ini, kayaknya terlalu mudah sekali mengeluarkan argumen berupa statement. Saya ulangi lagi deh, antum perhatikan, baik-baik ya. Bukannya. Saya akan jelaskan baraya, kita akan mulai dari sudut pandang orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu memang memiliki tanah yang dijanjikan, tanah yang sekarang menjadi sangketa itu. Itu namanya statement. Itu namanya dia berusaha menyampaikan fakta. Dengan jelas dia katakan bahwa Yahudi ini memang memiliki tanah yang dijanjikan. Jadi seolah, udah itu final. Itu adalah fakta yang terjadi. Dia tidak misalnya mengatakan, saya mengutip, misalnya dari kitab sucinya orang Yahudi, bahwa menurut mereka, orang Yahudi ini memang berhak atas tanah yang dijanjikan. Kalau gitu oke lah. No problem. Tapi di sini, dia langsung terobos aja. Yahudi memang memiliki tanah yang dijanjikan. Jadi seolah itu sudah fakta yang tidak lagi bisa dibantah-bantah. Ini bahaya sebetulnya. Jadi dia tidak mengutip, tapi dia langsung berstatement. Ini yang membuat saya keberatan, karena ini sifatnya menggiring publik untuk mereka meyakini apa yang diyakini juga. Masukannya lain kali, Pak Guru Gembul gunakanlah kata-kata yang lebih pas. Ya kalau memang itu pemahaman dia, sampaikan saja, menurut pemahaman saya, menurut pendapat saya, jangan langsung dihajar gitu aja kan. Jadi sifatnya doktrinisasi. Dan lagi-lagi dia katakan tadi, bahwa Yahudi memang memiliki tanah yang dijanjikan. Yahudi yang mana? Yahudi yang mana? Bahkan kalau kita bongkar itu, saya pernah baca bukunya jelas ya, dalam sebuah buku, terusnya Torit Ilal Quds, itu analisa lengkap, banyak kontradiksi pada ayat-ayat Talmud. Talmud ini kitab suci Yahudi hari ini. Itu banyak kontradiksi terhadap tanah yang dijanjikan ini. Ada yang mengatakan semua wilayah Syam, ada yang mengatakan sampai Irak juga, ada yang mengatakan hanya sekedar di wilayah Palestina. Kontradiksi. Jadi kitab suci Yahudi pun, itu saling membantah terhadap statement ini. Nah, makanya kalau guru gemeluh mengatakan, Yahudi memang memiliki tanah yang dijanjikan. Dasarnya apa, Pak? Dari mana? Ya, kantung sebagai seorang Muslim, sebagaimana kantung kemana-mana pakai peci, itu kan sebuah pesan bahwa memang beliau ini seorang Muslim. Harusnya kantung lebih menggali, lebih dalam. Yang hidup di masa Nabi Musa itu siapa? Yahudi bukan. Jangan-jangan akhirnya kita berbeda lagi terhadap siapa Bani Israel di masa Nabi Musa. Kalau kita seorang Muslim meyakini bahwa kaumnya Nabi Musa ini adalah kaum Yahudi, hati-hati. Itu bisa membawa kita pada kekafiran. Karena Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa itu orang-orang Muslim. Agamanya Islam. Nabi Musa itu Muslim. Allah mengutus Nabi Musa untuk mendawahkan Islam. Bani Israel ini dulu sebatas-sebatas suku. Belum ada agama Yahudi di masa Nabi Musa AS. Ketika mereka dijanjikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak berani menjanjikan. Kecuali memang itu perintah dari Allah SWT. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 21 Allah berfirman. Amin wudzubillahirrahim. Ya qawmi dhulul ardu wal muqaddasatallati kataballahu lakum walatartaddu ala adzbarikum fatanqalibu khasirin. Ini perkataan Nabi Musa AS kepada Bani Israel. Wahai kaum, kaumku, udhulu. Masuklah kalian semua. Al-Ardu' ke sebuah negeri, sebuah tempat, sebuah daratan. Al-Muqaddasah. Negeri yang disucikan. Maksudnya wilayah Palestina ya. Al-Lati kataballahu lakum. Yang Allah telah tulis untuk kalian. Yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Wahai Bani Israel. Nah benar memang saat itu Bani Israel itu Allah sediakan tempat di Palestina. Bukan hadapan Israel. Hampir semua Nabi dan Rasul yang Allah selamatkan dari ancaman kaumnya yang zalim. Itu Allah selamatkan ke Palestina. Nabi Ibrahim, Nabi Lut dalam surat Al-Anbiya. Itu juga dijelas Allah katakan bahwa Wana jainahu walutun illa ardillatibaruk nafir ya'alamin. Kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke tanah yang kami berkahi. Para Palestina. Jadi bukan cuma Bani Israel doang. Itulah kenapa tanah Syam ini tanah yang spesial. Tanah tempat Allah mengumpulkan para Nabi. Mereka yang ingin Allah tolong, Allah selamatkan, Allah bawa ke Palestina, negeri Syam. Termasuk Bani Israel yang berabad-abad itu diperbudak oleh Fir'aun. Kemudian Allah utuslah Nabi Musa AS untuk menyelamatkan Bani Israel dari kebiadaban Fir'aun. Dan Allah selamatkan menuju kemana? Ke tanah yang suci itu. Tanah suci. Palestina. Ardushyam. Nah tapi perlu diingat lagi, digaris bawah lagi. Saat itu agama Bani Israel itu adalah Islam. Dan terserah kalau Antum menyelesaiki akidah ini, ya Pak Guru Gembul, maka pertanyakan akidah Antum. Pertanyakan keislaman Antum. Karena narasi yang selama ini dibangun oleh orang-orang Yahudi ini bahwa Nabi Musa ini nabinya orang Yahudi. Dan tanah dijanjikan itu tanah orang Yahudi. Itu untuk mereka. Itulah yang menjadi pembenaran mereka. Itulah yang menjadi argumen mereka masuk ke Palestina. Membantai, menjarah, membumuh. Dengan alasan ini tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Jelas sampai sini ya. Ada pun agama Yahudi. Ya agama Yahudi ini lahir itu sekitar 8 abad setelah Nabi Musa AS itu meninggal. Jadi abis Nabi Musa ini kan, Bani Israel ini akhirnya Allah kutuk ya. Karena mereka ini nolak. Mereka nyeleneh. Mereka ini dablak. Disuruh masuk. Masuk aja gitu lah. Dan katakan sambil sujud. Ya maafkan aku. Tapi nyeleneh. Mereka mengganti kalimat hitoh itu dengan hitoh hitoh. Akhirnya Allah kutuk lah mereka. Allah gak berkenan. Yang membiarkan orang-orang Bani Israel ini masuk ke wilayah tanah yang dijanjikan. Atau tanah Palestina. Akhirnya Allah kutuk. Mereka terombang-ambing di gurun pasir 40 tahun. Itu semua ada dalam Al-Quran ceritanya. Kisahnya kita semua pernah dengar. Atau mendengar ceramahnya Ustaz Adi Hidayat. Yang judulnya itu sejarah Yahudi. Itu disitu dibongkar jelas sejarahnya. Nah setelah Nabi Musa akhirnya gagal membawa Bani Israel masuk ke wilayah Palestina. Karena mereka itu pengecut. Karena Bani Israel ini takut. Dan juga mereka banyak ngeyelnya. Akhirnya Allah kutuk. Mereka di tengah padang pasir. Nabi Musa meninggal. Bergantilah Nabi-Nabi lainnya. Di antaranya Nabi Yusya bin Nun. Akhirnya membawa masuk Bani Israel ke wilayah Palestina. Kemudian dilengkapi oleh kenabian Nabi Daud alaih salam. Yang mengalahkan Jalud dalam pertempuran besar. Akhirnya saat itulah Bani Israel ini yang beragama muslim. Ini menguasai wilayah Baitul Maqdis. Yang sekarang disebutnya Yerusalem. Dari situ Nabi Daud akhirnya menjadi seorang raja. Raja yang muslim. Kemudian melahirkan anak juga nabi. Namanya Nabi Sulaiman. Menjadi raja untuk Bani Israel saat itu. Itu masih muslim. Nah setelah Nabi Sulaiman meninggal. Barulah muncul agama-agama baru itu. Muncul agama Yahudi. Jadi setelah Nabi Sulaiman meninggal. Bani Israel terpecah. Terpecah menjadi dua kekuatan. Satu kekuatan. Namanya Bani Israel. Kerajaan Israel. Satu lagi namanya kerajaan Yahudi. Yahuda. Disitulah muncul agama Yahudi. Nah kalau kita bicara detail lagi akan lebih panjang. Maka dari itu saya ingin tegaskan lagi disini bahwa. Allah tidak pernah menjanjikan tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi. Saat itu tanah Palestina dijanjikan. Diperbolehkan ditempati untuk Bani Israel yang beragama muslim. Sebagai mana Allah menyuruh Nabi-Nabi lainnya untuk hijrah ke Palestina. Baik. Tetapi tanah yang dijanjikan itu menurut orang-orang Yahudi. Hanya boleh ditempati dan tempat berkumpul orang-orang Yahudi. Di zaman Mesias. Artinya ketika Mesias mereka datang. Turun ke bumi. Maka disanalah mereka akan berkumpul. Pada faktanya orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang paling literal di antara rabi-rabi mereka. Mengatakan sebelum zaman Mesias itu. Tidak boleh ada seorang pun yang berani-beraninya mendirikan negara Israel. Di sana. Itu menyalahi ketentuan Tuhan. Orang-orang Yahudi terdiaspora ke seluruh dunia. Itu karena hukuman. Dan sekaligus sebagai berkah. Agar mereka bisa menyinari. Agar mereka bisa memberkati suku-suku bangsa di seluruh dunia. Itulah yang namanya diaspora. Dan Zionisme itu adalah gerakan yang sama sekali tidak berlatar agama. Pendirinya Theodor Herzl itu adalah seorang jurnalis. Dia adalah seorang sekuler. Dia adalah orang yang tidak taat pada ajaran agama Yahudi. Untuk poin ini memang benar ya. Jadi gak semua informasi dari beliau ini harus saya salahkan. Saya harus objektif. Memang benar. Dalam keyakinan orang Yahudi. Dalam keyakinan orang Yahudi. Terutama Yahudi ortodok. Sebuah gerakan yang mereka menamakan diri Natura Karta. Di Amerika. Itu tempat mereka berkumpulnya. Mayoritas. Itu memang mereka banyak. Bukan banyak ya. Ada gerakan Yahudi yang menolak Zionisme. Saya juga sudah menjelaskan di video-video sebelumnya. Beda antara Zionisme, Yahudi, dan Israel. Betul. Memang Zionisme ini sebuah gerakan sekuler. Tapi mereka juga menggunakan Yahudi sebagai alat. Jadi jangan kita nafikan juga nih hubungan. Adanya hubungan antara Zionisme dengan Yahudi. Ada. Karena faktanya yang hijrah. Yang eksodus ke Polesina hari ini orang-orang Yahudi. Yang dikoordinir oleh para petinggi Zionisme. Dan memang betul. Para petinggi Israel hari ini. Mereka orang-orang Yahudi yang sekuler. Mereka tidak taat agama. Jadi memang sejak jahul kala. Yahudi itu memang selalu dijadikan alat. Alat oleh berbagai kerajaan-kerajaan. Baik kemasa lampau maupun hari ini. Kekuatan hari ini. Kenapa sih teman-teman? Gini. Sentimen agama atau semangat keagaman itu jauh lebih kuat daripada motif lainnya. Jadi ketika mereka ingin menguasai Palestina. Jantung dunia. Ya tokoh-tokoh Zionisme ini memahami banget. Barang siapa menguasai Palestina maka dia menguasai dunia. Memang sudah mereka buat roadmap-nya. Planning-nya. Planning A, planning B, planning C. Untuk menguasai Palestina. Namun mereka tidak punya motif yang kuat untuk menatangkan banyak orang. Jadi mereka menggunakanlah motif agama itu. Sejak dahulu memang itu sudah dipersiapkan sejak lama. Mulai mereka menguras ayat-ayat talas hudi, talmud. Bahwa ini telah dijadikan untuk kalian orang Yahudi. Kalian datang ke sini lah. Kalian pindahlah dari tempat-tempat kalian hari ini. Itulah yang melatar belakangnya. Kumpulnya orang Yahudi di Palestina hari ini. Ketika dia mendirikan ajaran Zionisme dan kemudian menjadikan itu sebagai basis untuk mendirikan negara di Palestina. Itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Adalah sangat aneh ketika mereka, orang-orang Zionis itu dikatakan sebagai ultra konservatif sayap kanan yang pro terhadap teks-teks Taurat. Sama sekali tidak seperti itu. Mereka tidak memiliki landasan keberagaman apapun. Karena justru dalam agama mereka, orang-orang Yahudi tidak boleh berkumpul di situ sebelum Mesiasnya datang. Aneh kan? Dan memang, ayo kita sekarang nyebrang ke dalam sudut pandang orang-orang Islam. Ya, sebelum nyebrang ke dalam sudut pandang orang-orang Islam, saya ingin sedikit menampakkan komentar saya ya. Jadi, memang ada sebagian kecil dari orang-orang Yahudi ini yang masih berpegang teguh. Bahwa wilayah Israel ini bukan wilayah orang-orang Yahudi untuk hari ini. Nah, tapi mereka seperti dikatakan oleh Guru Gembul tadi itu, bahwa mereka dalam akhirnya mereka itu hanya Mesiah lah. Atau hanya penyelamat mereka di akhir zaman nanti yang boleh menuntun mereka tinggal di Palestina. Tapi ya, apapun itu argumennya, bagi kita seorang Muslim itu semua kebohongan. Itu semua adalah khayalan mereka. Ya, itu tidak benar. Itu semua adalah propaganda mereka juga sebetulnya kan. Jadi, apapun alasan mereka orang Yahudi, entah itu orang Yahudi Naturaikarta, atau Yahudi Ortodok, atau Yahudi Samiri, atau Yahudi-Yahudi lainnya, tetap tidak dibenarkan entah itu sekarang, atau entah itu nunggu Mesiah mereka datang. Tidak dibenarkan mereka datang menjauh-jauh Palestina, kemudian membantai, menjarah, ya mengusir. Dengan alasan apa? Alasan bahwa tanah Palestina adalah tanah yang mereka janjikan. Tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka untuk mereka. Kalau menurut orang-orang Islam dikatakan bahwa tanah Palestina itu harus direbut kembali dari Israel karena itu adalah tanah suci keberagamaan, lalu kenapa sepanjang sejarah orang-orang Islam selalu mengabaikan tanah itu? Ini tuduhan yang serius, ya serius banget, bahaya sebetulnya. Tidak mengatakan umat Islam ini mengabaikan tanah Palestina dari masa ke masa. Antum, baca sejarah Nabi Muhammad gak sih? Bagaimana Nabi Muhammad ini sebelum wafat, beliau ini membangun pasukan yang sangat kuat untuk membebaskan Palestina. Kemudian setelahnya juga, generasi-genarasi setelahnya itu, Palestina itu dijaga dengan baik oleh para kekhilafahan. Jadi dijadikan tempat berkumpul para ulama, para sahabat itu banyak yang hijar ke Palestina. Bagaimana Antum bisa menuduh para ulama-ulama muslim ini mengabaikan Palestina? Pembebasan, pembebasan, futuhat-futuhat, peperangan-peperangan di masa Nabi itu, itu adalah membangun anak-anak tangga untuk sampai ke Palestina. Arahnya ke Palestina. Antum dengan enteng mengatakan bahwa sepanjang sejarah orang-orang Islam mengabaikan tanah itu. Ini sudah sangat sensitif sekali. Harus dipertanyakan Antum dari mana baca sejarahnya? Siapa guru Antum? Dan ini kalau dimakan mentah-mentah oleh anak-anak muda hari ini, ini bisa menimbulkan kegaduhan yang sangat parah ini. Degradasi akidah. Ya mereka menganggap ternyata Palestina nggak penting. Diabaikan oleh ulama-ulama muslim sepanjang sejarah. Ini sudah kepanjangan video episode kedua ini. Saya akan lanjut di episode selanjutnya. Seperti saya bilang ya, makin kesana makin kesini. Makin akan ada statumen-statumen yang sangat berbahaya menurut saya keluar dari seorang public figure. Maka Antum setiap terus untuk lihat episode selanjutnya.